Kita sering denger di media sosial orang-orang ngomongin tentang toleransi, toleransi, toleransi gitu ya. Katanya Indonesia ini bangsa yang beragam, jadi butuh adanya toleransi. Tapi mungkin kita jarang mendengar apa sih definisi yang dipakai gitu ya, atau apa sih ukuran yang dipakai gitu kan. Makanya akhirnya terjadi juga perdebatan-perdebatan yang gak jelas gitu ya, yang absurd tentang ini gitu. Misalnya ada kelompok yang dituduh intoleran, terus nanti kelompok ini bilang, enggak dong, kita gak mau intoleran dong gitu kan. Karena kan toleransi itu artinya begini-begini, dan ini beda dengan yang dibayangkan oleh orang yang pertama yang menuduh kelompok tersebut intoleran gitu kan. Nah akhirnya jadi dialog ini gak pernah tersambung gitu antara satu sama lain nih. Karena pemaknaan terhadap kata toleransinya tuh gak ada, atau mungkin ada tapi ya beda-beda gitu ya, jadi sendiri-sendiri ngarti ini gitu. Nah dalam diskusi kali ini, kita akan coba memakai suatu ukuran yang jelas gitu ya, untuk mendekati kata toleransi ini gitu. Jadi kita lihat nanti indikatornya apa yang bisa dipakai, yang relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi kita pakai spesifik kata itu untuk keperluan ini. Nah nanti kita lihat ada gak nih ukuran-ukuran yang bisa dipakai, yang relevan untuk itu. Dan dari situ kita akan coba ukur juga nantinya, orang Indonesia ini jadinya termasuk toleran gak sih ya gitu ya, dengan ukuran-ukuran tersebut ke beberapa kelompok yang nanti akan kita diskusikan. Di dalam episode Bedah Politik kali ini, bareng dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, aku sering dengar orang ngomongin toleransi gitu. Dan jujur aja, aku termasuk yang gak pernah pakai kata itu. Oh iya? Iya. Karena aku gak ngerti nih kata ini maksudnya apa sih gitu. Dan kayaknya orang memakai itu dengan makna yang berbeda-beda juga. Jadi aku takut makainya gitu. Takutnya salah tangkap gitu. Salah tangkap apa yang aku maksud. Nah jadi pengen sih kalau bisa kita hari ini diskusiin ya. Kalau gak salah kan Mas Saiful sama teman-teman peneliti SMRC punya ya ukuran-ukuran gitu. Untuk menghitung, untuk melihat tingkat toleransi gitu. Karena mungkin jadi aku bisa pinjem juga indikatornya gitu. Pengertiannya dan keberadaan indikatornya ya. Iya. Tadi ya seperti dikatakan Kania di awal, toleransi itu dihubungkan terutama dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk. Seperti kita gitu ya. Ada kebutuhan tentang itu. Dan menurut studi-studi keberhasilan demokrasi di sebuah negara itu sangat terkait dengan tingkat toleransi yang berkembang di negara tersebut. Nah harapan kita juga berdemikian di Indonesia gitu ya. Jadi toleransi yang bagus itu akan menyumbang bagi penguatan demokrasi negara kita. Ini menjadi minat saya udah lama ya tentang toleransi. Dan dari pemikiran dan studi tentang toleransi, toleransi secara umum diartikan adalah sebagai sebuah sikap, sikap individu kita terhadap pemikiran, terhadap identitas, terhadap keyakinan orang lain yang tidak kita setujui. Namun orang itu tetap punya hak-haknya untuk mendapatkan, untuk didapat dia sebagai warga negara. Oke. Tapi berarti dengan batasan itu termasuk dalam hal-hal yang tidak dilarang gitu berarti ya secara hukum ya. Karena kan ada pemikiran-pemikiran yang memang dilarang nih secara hukum. Dan itu enggak boleh ditoleransi dong gitu. Kayak misalnya mungkin ide-ide yang membahayakan orang lain misalnya kan. Betul. Berarti ada batasan itu dong ya Mas Saifu? Itu tergantung pada seberapa inklusif, seberapa mencakup human rights hukum yang dibangun ya kan ya gitu ya. Hukum di satu negara yang otoritarian dengan hukum di negara demokrasi kan beda. Jadi tentu saja pada akhirnya itu hukum dijadikan dasar untuk menilai apakah ini boleh dan tidak boleh. Kan begitu. Ya pada akhirnya tetap ada yang akan tidak tercakup dalam hal yang boleh ditoleransi juga gitu kan. Betul. Di dalam satu bangsa. Cuma toleransi biasanya itu kita bicara tentang sikap warga negara atau sikap orang, sikap individu. Lepas dari hukum tadi. Kan bisa. Hukumnya melarang tapi si individunya saya tidak setuju dengan hukum itu. Kan gitu. Yang jadi perhatian di dalam studi toleransi adalah sikap individu itu sendiri. Bahwa kemudian hukum bisa mempengaruhi sikap orang itu hal yang lain lagi. Tapi pertama-tama adalah yang ditanya adalah sikap orang sendiri tentang hak-hak orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Yang latar belakang identitas yang berbeda dengan kita. Yang orientasi politiknya beda dengan kita. Bahkan orientasi seksual mungkin beda dengan kita. Nah apakah kita menerima perbedaan tersebut atau tidak? Dan apakah kita memperkenankan orang tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara? Misalnya, kan ini bisa saja tidak setuju dengan saya dalam hal misalnya ideologi politik tertentu. Mungkin saya kiri gitu ya, mungkin komunis, kan ini kanan gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu, itu biasa gitu ya. Tapi kan ini tidak boleh melarang saya untuk mendapatkan hak-hak saya sebagai warga negara Indonesia. Walaupun saya komunis, katakan begitu. Saya punya hak untuk hidup, saya punya hak untuk dapat pekerjaan, saya punya hak untuk mendapatkan pejabat publik, dan seterusnya. Dan seterusnya itu kira-kira pengertian dari toleransi yang dimaksud, kita sebutlah toleransi sosial politik supaya lebih luas. Oleh karena itu, pengertian toleransi itu sangat inklusif. Semakin inklusif pengertiannya, maka semakin terangkum berbagai kelompok yang beragam itu dalam definisi, dalam pengukuran dari toleransi itu sendiri. Dari yang paling kiri sampai yang paling kanan, mungkin itu harus tercakup. Mau kiri ke mau kanan ke selama dia manusia, tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, maka dia punya hak sebagai manusia untuk mendapatkan hak-hak tersebut, sebagaimana orang lain juga mendapatkannya, kira-kira kayak begitu. Oke, berarti variabel kuncinya mungkin dua ya, kalau aku bisa rangkum ya. Yang pertama adalah adanya orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menerima orang lain tersebut untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, sama dengan kita. Persis, oke. Kalau di sederhana kira-kira kayak begitu, itu penyelidikan yang bagus. Oke, nah dalam pengukuran, tentu saja pengukurannya kalau indikator-indikator kan ya tadi tanya di awal, itu menjadi sangat banyak sekali. Dan kelompoknya juga sangat beragam, jadi sangat tergantung. Biasanya, di dalam studi toleransi, yang menjadi perhatian itu adalah kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip kontroversial. Ada pihak yang pro dan ada pihak yang anti. Jadi pro dan anti, ada kelompok yang pro dan anti inilah yang dijadikan perhatian seberapa pro atau seberapa anti orang tersebut terhadap kelompok-kelompok dengan berbagai latar belakang yang berbeda tersebut. Kira-kira kayak begitu. Namun di dalam studi-studi saya diantaranya adalah, dari beberapa kali studi, itu selalu kita menemukan. Kalau terbuka pertanyaannya, ada nggak kelompok yang Anda tidak sukai, yang potensial tidak ditoleransi gitu. Itu pertanyaan terbuka. Jawabannya ada, dan kelompok mana itu? Kalau ditanya pertanyaan itu, paling banyak yang menyebut komunis atau PKI. Saya tidak tahu sebabnya, tapi dugaan saya itu karena hasil dari kampanye negara yang anti terhadap komunisme dan PKI. Dan kita punya sejarah tentang itu. Terus juga di samping itu, menarik juga adalah belakangan ISIS. Itu versi paling kanan ISIS itu. Negara Syria, apa, Iraq dan Syria. Negara Islam Iraq dan Syria itu. Itu kan versi yang paling kanan dari spektrum. Sebelah kirinya adalah komunis. Kan itu sangat berkentangan. Jadi dua spektrum yang luas ini itu dirangkum di dalam studi toleransi. Nah, di dalam toleransi itu harusnya itu orang mau kiri, kayak mau kanan banget kayak gitu ya. Tidak boleh mereka kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Kira-kira kayak begitu. Jadi yang disebut itu banyak. Tapi dari pengalaman studi kita selama ini adalah komunis, ISIS, kemudian LGBT. LGBT juga banyak. Terus kemudian juga Atheis. Itu mungkin dekat dengan komunis. Terus juga ada Yahudi. Itu agak menarik juga gitu. Apa sebabnya gitu orang Yahudi tidak ditoleransi misalnya gitu ya. Di dalam studi itu sebelumnya. Oleh karena itu di dalam studi terakhir saya, saya fokus langsung. Kalau dulu kan dia suruh nyebutin dulu kelompok mana. Kalau ini sekarang karena punya pengalaman banyak, kita langsung aja minta. Langsung define ya. Langsung saya tembak. Dan kemudian juga kita memilih, memasukkan kelompok-kelompok yang di negara kita sudah dilarang. Misalnya FPI. Kan dilarang FPI sekarang. Hijbut Tahrir. NII. Itu kan dilarang. Nah jadi seberapa koheren antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan sikap publik. Kan bisa berbeda seperti saya katakan tadi ya. Negaranya melarang komunis misalnya. Tapi di masyarakatnya mungkin, emang kenapa? Kira-kira begitu ya. Boleh aja dilarang. Tapi saya tidak keberatan dengan orang komunis. Misalnya dia bekerja di tempat saya misalnya. Dan seluruhnya dan seluruhnya kayak begitu. Dan itu indikasi bahwa orang itu memang toleran gitu. Secara personal di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kira-kira ukurannya kayak gitu kelompoknya. Terus kemudian bisa berbagai jenis wilayah untuk toleransinya itu apa kan ya. Dalam studi terakhir saya, saya menggunakan tiga indikator. Yang sosial sifatnya yang paling dasar adalah. Kannya bersedia enggak misalnya bertetangga dengan seorang LGBT. Bagi saya kalau bilang, saya tidak keberatan. Nah itu artinya indikasi toleran. Sebaliknya kalau keberatan berarti ini tidak toleran. Kira-kira begitu. Itu LGBT misalnya. Komunis misalnya dengan komunis. Keberatan atau tidak bertetangga dengan komunis dan seluruhnya kayak gitu ya. Itu bertetangga yang sosial dan sangat-sangat basic. Kemudian sosial berikutnya adalah kerja, tempat kerja. Apakah keberatan kalau misalnya orang yang tidak sama dengan Anda ide-idenya tersebut. Atau latar belakang identitas sosialnya beda dengan Anda. Orang ini kalau mengajar di sekolah negeri Anda keberatan atau tidak. Ini kita sebutnya sekolah negeri. Karena itu umum ya. Bisa aja kalau sekolah swasta kan dia semua mau dia gitu ya. Kalau negeri ini tidak boleh sembarangan kan kira-kira begitu. Kalau sekolah swasta kan boleh juga diatur oleh nilai privat. Privat dia, iya betul. Kalau udah masuk publik. Sekolah publik. Iya apa namanya. Wilayah publik yang mengaturnya. Kira-kira kayak begitu. Kemudian yang lebih publik lagi adalah menjadi pejabat. Menjabat pemerintah. Apapun pada level yang lebih rendah maupun yang pusat. Secara umum kita tanya apakah keberatan atau tidak. Kalau orang yang tidak sependapat dengan kamu. Tidak Anda setujui. Latar belakangnya beda dengan Anda. Menjadi pejabat publik Anda terima atau tidak. Kira-kira kayak begitu. Kan menjadi pejabat publik kan hak semua. Keluarga negara kan kira-kira begitu. Maka pertanyaan itu menjadi relevan. Dalam konteks kehidupan publik. Kayak gitu ya. Jadi ukuran-ukurannya dan indikatornya seperti itu kan ya. Kita coba lihat dasar. Saya tunjukkan ini hasilnya. Kan ini hasil survei bulan lalu ya. Oh ini cukup banyak ya kelompoknya yang masuk full test ya. Iya banyak. Karena kita ingin bandingkan. Karena misalnya disini dari komunis sampai orang Papua. Kenapa Papua dimasukkan? Karena beberapa bulan sebelumnya ada opini dan berita cukup kencang. Bahwa warga Papua merasa didiskriminasi. Diskriminasi. Iya kan. Oleh karena itu apa betul suasana diskriminatif terhadap orang Papua itu besar di dalam masyarakat. Oleh karena itu saya masukkan. Tapi di samping itu juga saya masukkan beberapa agama. Disitu ada Yahudi, ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan seluruhnya. Tapi ada juga kelompok-kelompok Islam. Disitu ada Hizbut Tahrir. Disitu ada FPI, ada NII gitu ya. Ada juga kelompok minoritas Islam seperti Ahmadiyya gitu ya. Jadi ini cukup beragam. Dan menurut saya cukup menggambarkan lah. Inklusivitas dari definisi toleransi itu kan ya. Yang kita dapatkan. Kita mulai dari yang sangat ekstrim kiri. Mungkin komunis gitu ya. Ekstrim kanannya ISIS. Kedua-duanya tidak diterima. Ya kan. Which is normal gitu ya. Kalau kita meminta semua warga negara itu bertoleransi ini itu kayak di surga kita. Iya kan. Terlalu. Sempurna. Good office ya. Terlalu istilahnya apa namanya. Too good to be true. Jadi kayak begitu. Kemudian LGBT. Ini juga penting. Apalagi LGBT kan ini menjadi relevan. Belakangan terutama karena sedang dibahas undang-undang KUHP. Itu ada berkaitan dengan pasal yang berkaitan dengan sodomi. Itu ya. Sodomi itu adalah perbuatan yang tercelah gitu ya. Di definisi umumnya kira-kira kayak begitu. Percelah itu termasuk di dalamnya adalah punya hubungan intim, hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin. Kira-kira kayak begitu ya. Yang bagi orang pelaku seperti itu, itu bukan sesuatu yang tidak normal bagi mereka ya tentu aja. Tapi bagi orang umum mungkin itu berbeda. Bukan soal normal dan tidak normal. Tapi berbeda gitu ya. Mungkin definisinya. Tapi disitu juga berkaitan apakah orang mentoleransi gitu ya. Orang yang punya orientasi seksual seperti ini menjadi menarik. Kenapa? Karena kalau undang-undang itu diberlakukan, yang dimaksudkan sodomi itu masuk di dalamnya adalah orang kelompok-kelompok LGBT ini. Gimana mereka, kalau ada yang melaporkan ke polisi, ini kan pengaduan kasusnya pasti. Kalau ada yang melaporkan ke polisi, misalnya ada dua laki-laki hidup bersama gitu ya, di sebuah rumah itu bisa diproses oleh polisi. Kalau ada yang melaporkan seperti itu. Atau ada keluarganya, atau temannya, atau siapa gitu ya. Atau orang yang jengki saja. Bisa saja. Jadi itu menjadi potensial, akan menjadi masalah gitu ya, dalam penegakan hukumnya gitu ya. Apalagi itu yang ada delik aduan yang bisa diadukan oleh kepala desa, dan lain sebagainya. Jadi kok bisa macem-macem yang terlibat dalam urusan privat orang ya. Betul. Misalnya, tinggal bersama yang belum nikah misalnya gitu ya. Mungkin pacaran sebutlah begitu gitu ya. Orang yang sedang pacaran, kalau ada yang usil, kira-kira begitu, dilaporin ke polisi, kayak gitu bisa saja itu diproses. Kira-kira kayak begitu. Nah jadi, karena apa? Karena setiap hubungan itu tidak dilarang yang disebut hubungan yang berzinah itu, satu sisi, dan orang itu disebut jinah atau tidak, hubungannya itu kan ditandai dengan ada pernikahan atau tidak. Iya kan? Sesimpel itu gitu ya. Nah, di kita kan LGBT itu tidak diakui pernikahannya. Jadi dengan sendirinya pasti jinah dianggapnya. Udah dia melakukan perzinahan, terus perilaku seksualnya juga berbeda dengan kebanyakan. Jadi, itu masalah yang pasti ke depan, itu menjadi krusial. Nah, oleh karena itu, kita punya studi tentang ini, seberapa toleran masyarakat terhadap LGBT ini ya, apakah itu perempuan maupun laki-laki, kira-kira begitu. Nah, itu juga tinggi ya. Kalau dijumlahkan, itu sekitar 70-an persen gitu, orang yang tidak mentoleransi, bertetangga dengan LGBT, nggak mau itu mau 70-an persen, kira-kira begitu. Saya sih nggak keberatan. Menjadi tetangga saya, emang kenapa? Tapi ya di masyarakat besar sekali, orang yang keberatan bertetangga dengan LGBT. Atheis juga begitu, ada sekitar 60-an begitu. Yahudi, juga yang bertetangga dengan orang Yahudi, ada sekitar 51 persen yang keberatan. Hijbu Tahrir juga cukup banyak dan selusnya gitu ya. Tapi ini menarik, Hijbu Tahrir ini ada 46 persen orang yang keberatan bertetangga dengan orang Hijbu Tahrir. Negara Islam, juga ada sekitar berapa? 43 persen, gitu kan ya. FPI ada sekitar 34 persen, gitu. Ahmadiyah lebih ditoleransi daripada FPI. Padahal Ahmadiyah ini sering menjadi korban intoleransi kelompok seperti FPI gitu ya. Cina, Tionghoa, itu relatif inilah. Jadi kalau kita bicara hubungan antara misalnya toleransi antara agama, itu agama yang resmi ya, yang diakui di Indonesia kan, negara kan ngakui mana yang resmi dan tidak resmi. Kan gitu masalahnya kan. Nah ini agama yang resmi semua, itu relatif, ya ada yang tidak toleransi. Tapi dibanding kelompok-kelompok yang di atas tadi, terutama Yahudi dalam soal agama. Masyarakat kita itu cukuplah, lumayan toleran ya. Kristen Katolik, yang keberatan bertetangga itu sekitar berapa? 13 persen? Kira-kira kayak gitu. Ya itu masalah, tetapinya mungkin kita perlu ada di surga kalau semuanya itu harus hilang, gitu ya. Tapi dibanding dengan yang di atas, itu dengan FPI misalnya, jauh lebih baik kan. Jadi ternyata di kalangan masyarakat, FPI, terus hijabut tahrir, itu cukup banyak orang yang tidak mentoleransinya. Nah, tapi saya melihat, sumber-sumber intoleransi orang itu kemungkinan kan ya. Itu di samping mungkin nilai-nilai yang dianut oleh mereka sendiri, oleh masyarakat. Tapi juga ada aspek legalnya, gitu ya. Legal itu artinya negara tidak mengakui. Negaranya juga yang intoleran terhadapnya. Misalnya, komunis jelas ya, masih dilarang. Terus ISIS juga dilarang. LGBT juga statusnya sampai hari ini tidak menentu, kan gitu ya. Belum, sebentar lagi ya kan saya kira, bukan LGBT-nya tidak dilarang, tapi perilaku seksual, orientasi seksual LGBT itu yang tidak bisa diterima. Ya, tapi itu kan udah semacam secara gak langsung juga menerang eksistensi juga. Betul, pada akhirnya. Sama aja gak boleh ada. Gak boleh ada, betul. Kan ada kasus-kasus orang LGBT misalnya didatangi polisi, gitu kan. Ditangkap, kasus-kasus itu kan terjadi. Padahal gak ada umum apa-apa. Gak ada apa-apa. Jadi itu negara, gitu kan. Jadi faktor negara saya kira itu juga membentuk perilaku di dalam masyarakat. Undang-undang, ideologi yang dianut oleh kita. Yahudi misalnya. Yahudi di dalam Pancasila kan tidak ada larangan. Orang terhadap agama Yahudi, ketuan yang Maesah sebut begitu. Tapi, turunan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan untuk berkeyakinan, itu kan ada. Pasal 29, kita tahu. Tapi terjemahan di bawahnya, masih ada undang-undang yang mengakui agama mana dan agama yang diterima dan agama mana yang tidak diterima. Kan masih gitu. Agama resmi misalnya, kan ada istilah itu. Agama Yahudi sampai hari ini kan tidak diterima sebagai agama resmi. Agama resmi kita, kalau tidak salah, ada enam kan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Nah, gitu ya. Yahudi tidak masuk di dalamnya. Oleh karena itu, saya melihat sentimen terhadap Yahudi juga sedikit banyak dibentuk. Oleh aspek institusional, legal, gitu. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintah itu. kannya secara umum ya. Jadi, menurut saya, di tingkat toleransi ini, kita punya masalah yang sangat besar. Punya masalah. Dan itu, saya yakin, itu menjadi sumber bagi tidak mudahnya berkembangnya kebebasan dan demokrasi di negara kita. Secara umum, kira-kira kayak gitu kan. Oke. Kayaknya udah cukup panjang ya, diskusinya kali ini. Secara umum. Mungkin kita akan bahas lebih dalamnya lagi di episode-episode berikutnya. Dan mungkin kita akan diskusikan mungkin satu kelompok-satu kelompok dengan toleransinya dan kita lihat siapa sih mereka, mereka ini yang toleran dan tidak toleran terhadap kelompok tertentu. Yang cenderung intoleran terhadap kelompok tertentu atau cenderung toleran terhadap kelompok tertentu gitu ya. Iya kan ya. Oke, kalau gitu segitu dulu untuk diskusi kali ini. Sampai ketemu di episode Bedah Politik berikutnya.